Presiden Rusia Vladimir Putin telah memperingatkan bahwa Eropa tidak berdaya dan tidak siap menghadapi konflik nuklir dengan Rusia. Melansir The Telegraph, dalam pidatonya yang penuh permusuhan di Forum Ekonomi St. Petersburg minggu ini, Putin juga meramalkan bahwa NATO akan gagal melindungi Eropa jika berperang dengan Rusia. Eropa tidak memiliki sistem peringatan dini yang berkembang, dalam hal ini mereka kurang lebih tidak berdaya, katanya. Putin sebelumnya pernah membanggakan persenjataan nuklir Rusia. Namun, ia meningkatkan retorikanya minggu ini di forum tersebut, yang diadakan saat sekutu NATO memperingati 80 tahun pendaratan Dede di Normandia. Hal ini termasuk menggunakan salah satu wawancara pertamanya dengan media barat untuk mengklaim bahwa ia tidak berniat menyerang NATO. Meski demikian, ia juga mengatakan bahwa ia siap mempersenjatai sekutu Rusia dengan rudal jarak jauh untuk menyerang Eropa. Selama 4 jam pidato dan sesi tanya-jawab pada hari Jumat di akhir forum berorientasi bisnis, moderator bertanya kepada Putin apakah dia harus mengarahkan pistol nuklir ke barat. Penggunaannya dimungkinkan dalam kasus luar biasa, jika terjadi ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, saya rasa kasus seperti itu tidak akan terjadi, tidak ada kebutuhan seperti itu, jawab Putin. Presiden Rusia telah membuat kaget para komentator di barat dengan menguji coba rudal yang dapat dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir. Media Rusia juga membicarakan kemungkinan Kremlin melakukan uji coba senjata nuklir pertamanya sejak tahun 1990, sebuah ancaman yang diulangi Putin pada hari Jumat. Jika perlu, kami akan melakukan tes. Sejauh ini hal itu tidak diperlukan, ujarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.